Juru parkir di kota Ambon mengeluhkan oknum pegawai pemerintah kota yang kerap tak membayar biaya parkiran. Padahal pembayaran parkiran merupakan salah satu program Pemkot Ambon untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah seorang Jukir di Jalan Aipeti, Acil Lesh, menuturkan oknum pegawai Pemkot Ambon dengan bayar retribusi parkir sesuai yang ditetapkan pemerintah kota. Bahkan dirinya sering berdebat dengan mereka agar bisa membayar retribusi parkir. Saya selalu bingung kenapa Pemkot Ambon yang membuat peraturan untuk penagihan retribusi parkir namun pegawainya sendiri yang malah tidak menunjang program tersebut, kata Acil kepada wartawan Sabtu 3 Juni 2023. Dijelaskannya oknum pegawai paling sering tak bayar parkir di area pertokoan hingga pusku dijelaskannya para pegawai hanya ingin membayar Rp3.000 sampai Rp5.000. Sementara biaya parkir meningkat perjemnya bila parkir di zona progresif seperti Jalan Aipeti dan Jalan Diponegoro. Khusus roda 4, tarif awal dikenakan Rp4.000 dan akan bertambah Rp2.000 perjemnya. Acil pun kesal lantaran terkadang harus nombok biaya parkir pegawai yang enggan bayar penuh. Hal yang sama diungkapkan Jukir lainnya, Eni. Namun bukan oknum Pemkot Ambon saja, melainkan aparat TNI Polri. Eni yang menjaga parkiran di Jalan Diponegoro mengatakan aparat keamanan juga sering tak bayar parkir. Meski tak mengenal oknum aparat tersebut, Eni dan rekan lainnya telah melapor ke Pemkot Ambon. Sementara itu, Kepala UPTD Pengelola Sarana-Prasarana Teknis Perhubungan Kota Ambon yang membawahi terminal dan perparkiran. Petrus Ngejaratan mengatakan keluhan tersebut akan disampaikan langsung kepada wali kota Ambon. Terima kasih telah menonton!